Terutama di dalamnya majlis ilmu Hadisnya sangat agung Karena cukup panjang saya terjemahkan langsung Hadis ini riwayat Bukhari Abu Hurairah berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha pemura Mempunyai malaikat yang berkeliling Di jalan mencari orang-orang yang berdikir Lalu kalau mereka menemukan mereka lagi berdikir Mereka memanggil teman-temannya Para mereka saling memanggil Kemarilah, kata mereka satu sama yang lain Lalu para malaikat itu menaungi mereka Dengan sayapnya sampai ke langit dunia Jadi bersusun-susun sampai ke langit dunia yang sangat jauh Maka Allah bertanya kepada mereka Padahal dia mengetahui Apa yang diusapkan hamba-hamba itu Yang kalian sedang menaungi itu Dan insya Allah majlis ilmu Kata para ulama nomor satu disini Majlis zikir adalah majlis ilmu yang diutamakan disini Karena Nabi SAW seringkali membahasakan majlis beliau Yang pada saat membahas wahyu adalah majlis zikir kepada Allah SWT Semua yang mengingat Allah masuk dalamnya Maka Allah pun bertanya kepada para malaikat Yang sedang mendengar atau menaungi para Orang-orang yang dinaungi oleh malaikat Maka tadi di awal saya bilang Ikhlaskan niat teman-teman Ini janji Rasulullah SAW tidak mungkin salah Malaikat sedang menaungi kita Dan Allah bertanya kepada para malaikat-malaikatnya Apa yang sedang diucapkan hamba-hambaku Maka para malaikat menjawab Mereka mensucikan Membesarkan Memuji dan mengagungkanmu Allah bertanya lagi Apakah mereka pernah melihatku Maka malaikat mengatakan Tidak demi Allah Mereka tidak pernah melihatmu Allah berfirman lagi Bagaimana seandainya mereka melihatku Maka para malaikat menjawab Seandainya mereka melihatmu Ya Allah Mereka akan lebih banyak beribadah Mengagungkan dan memuliakanmu Lalu Allah bertanya lagi Apa yang mereka minta Para malaikat mengatakan Mereka memohon surga kepadamu Allah berkata lagi Apakah mereka pernah melihat surga itu Para malaikat menjawab Tidak demi Allah Mereka belum pernah melihatnya Allah berfirman lagi Bagaimana seandainya mereka sudah melihat Atau sedang melihat surga itu Para malaikat menjawab Mereka akan lebih merindukan Dan lebih bersungguh-sungguh Memintanya Dan lebih terpesona Kemudian Allah bertanya Mereka berlindung dari apa Para malaikat menjawab Mereka berlindung dari neraka Allah SWT bertanya Apakah mereka pernah melihat neraka itu Para malaikat menjawab Tidak demi Allah Mereka belum melihatnya Allah yang mahasuci dan maha pemura bertanya Bagaimana seandainya mereka melihat neraka itu Para malaikat menjawab Mereka akan lebih takut Dan menghindar darinya Lalu Allah berfirman lagi Saksikanlah Sesungguhnya aku telah mengampuni mereka Maka salah satu malaikat berkata Di antara mereka ada si fulan Yang tidak termasuk orang-orang yang berzikir Akan tetapi dia datang Karena ada sebuah keperluan lain Maka Allah SWT menjawab Mereka adalah sebuah kaum Yang mana orang yang duduk bersama mereka Tidak akan sensara Kata Ibn Hajar al-Azkarani Rahimahullah Dalam Fatul Bari Sesungguhnya dimaksud dengan majlis zikir Dengan hadith ini adalah Mencakup semua macam zikir kepada Allah Baik orang bertasbih, bertakbir, membaca Al-Quran Berdoa Kebaikan dan akhirat Dan yang paling penting Memperajari hadith-hadith Nabi SAW Dan belajar ilmu syari'i Dan ini menandakan teman-teman Juga dikuatkan dengan hadith yang lain Yang kata Nabi SAW Sebab pun yang datang dalam majlis ilmu Ikhlas kerana Allah Maka pada saat mereka bubar Mereka tak akan mengatakan Bubarlah dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni Jadi memang ini perlu Dengan ikhlas hadir di majlis ilmu itu Juga teman-teman sekarang ada hadith yang lain mulia Mengucapkan zikir la ilaha illallah Kata Nabi SAW dalam hadith yang sahih Diribatkan oleh Imam Bukhari Man kala la ilaha illallah wahdahu la sharikala Lahu nukulahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Fi yawmi miata mara Kana lahu idlu ashri riqab Wa kutibat miatu hasana Wa muhiyat anhu miatu siyya Wa kanad lahu hirzan minasyaitani Yawmahu dhalika Hatta yumsi Lam yati ahadun biafdal minma jaa'bihi Illa rajulun amila aksara minhum Artinya Barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la sharikala Tidak ada Tuhan yang berhak disembahkan oleh Allah Dan tidak ada sekutu bersamanya Lahul mulku wa lahul hamdu Dia memiliki kerajaan Dan puji-pujian Wa huwa ala kulli shay'in qadir Dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan Dalam satu harinya seratus kali Maka akan dicatatkan baginya pahala Membebaskan sepuluh orang Buddha Dicatatkan baginya seratus pahala Dihapus darinya seratus dosa Dan akan diberikan perlindungan dari syaiton Di harinya itu Sampai dia tiba di sore hari Dan tidak ada orang yang datang hari kiamat Mengalahkan pahala dia Kecuali orang yang berbuat seperti dia Atau lebih Juga teman-teman diantara zikir yang mulia Subhanallah Itu saja kalimat ringan Ini saya pernah jelaskan Satu menit bisa kita baca seratus kali Subhanallah Ini mulia Hadis suhiri waidu Bukhari Abu Khaira berkata Sampai mengucapkan Subhanallah Wabihamdi Maha suci Allah Dan segala puji baginya Seratus kali dalam sehari Akan digugurkan Dileburkan semua kesalahannya Walaupun sebanyak bui di lautan Ini seratus kali Sekitar satu menit Lagi lampu merah Lagi di jalan Lagi tunggu antri lift Lagi belanja di pasar Bisa diucapkan Subhanallah Wabihamdi Sampai seratus kali Dan juga mengucapkan Subhanallah Terutama saya bilang tadi Di 10 awal Zulhijjian Ini teman-teman Sangat mulia Kena zikir ini adalah Yang diperintahkan oleh Nabi SAW Dalam hadis yang suhiri Waidu Muslim Mus'ab ibn Sa'ad RA berkata Kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW Lalu bertanya Apakah seseorang Dantara kalian Tidak mampu memperoleh Seribu pahala dalam sehari Maka kata para sahabat Atau apakah kalian tidak mau mendapatkan seribu pahala dalam sehari Kata para sahabat Bagaimana bisa kami mendapatkan seribu pahala Ya Rasulullah Kata Nabi SAW Bertasbi seratus kali Subhanallah 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 Seratus kali Maka akan ditulis baginya seribu kebaikan Dan dihapus darinya seribu kesalahan Yang terakhir teman-teman Yang kelima belas Adalah berbuat semua jenis amal solit Terutama bakti dengan kedua orang tua Ini berbuat baik saja Senyum dengan orang tua Menyiapkan makanannya Mengucapkan salam Menanyakan kabarnya Menghilangkan kesusahan Membunuhi kebutuhan Semua berhubungan dengan orang tua ini Ini bisa membersihkan dosa-dosa Bahkan sebagian ulama mengatakan Di antara hal yang sangat mudah Membersihkan sisa dosa besar Bakti dengan orang tua Dalam sebuah hadith atau riwayat yang sahih dikatakan Bahwasannya ada seseorang pernah datang kepada Abdullah bin Umar Lalu berkata Saya baru membunuh orang Dan saya merasa itu dosa sangat besar Karena orang itu tidak bersalah Saya bertobat kepada Allah Kira-kira Apa langkah yang paling cepat Membuat dosa saya dimaafkan Maka pertanyaan Abdullah bin Umar Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia Tidak ada lagi Tidak ada ayah Tidak ada ibu Lalu dia mengatakan Kalau begitu Pergilah Dan bertobatlah kepada Allah Kemudian beribadalah Sampai ajal datang Lalu Atta bin Abi Rabah Salah satu perawih hadith ini Mengatakan Wahai Ibnu Umar Saya ingin bertanya Kenapa anda tanya ibu dan ayahnya? Kata Abdullah bin Umar Saya tidak pernah menemukan Penyampaian Nabi SAW Yang paling cepat Dalam membersihkan dosa Dibandingkan dengan Bakti kepada kedua orang tua Telepon Kalau sudah di Makassar sekarang Atau di kota-kota besar Orang tua masih hidup Ada di kampung Telepon Tanya kabarnya Minta didoakan Doa para ulama' Atau doa-doa para orang tua Itu sangat makbul Bahkan sebagian ulama' Mengatakan Walaupun orang tua itu Kurang dalam ibadah Tetap doanya Diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Sabda Nabi SAW Yang berbunyi Doa orang tua Untuk anak Tidak akan ditolak Mumpung mereka masih hidup Teman-teman Berdoa lah Sebagian salah Pada saat orang tuanya Meninggal satu Dia menangis Terisak-isak Ditanya oleh muridnya Kenapa? Dia mengatakan Kena setengah pintu surga Sudah tertutup Tinggal setengah lagi Saya harus mengejarnya Sebelum yang satu ini Tertutup lagi Buat saya Allahu'alam Ini bahasan kita InsyaAllah Mudah-mudian Apa yang kita kutip Pada hari ini Bisa mengambil Atau diambil Manfaat darinya Dan kita berdoa Kepada Allah Semoga Semoga berhasil Kita diberkahi Jadinya